Halo bunda, kalau sedang mencari nama bayi islami dengan awalan huruf A untuk anak perempuan tercinta, video ini bisa menjadi jawabannya. Antusias dalam menyambut kelahiran putri tersayang yang sebentar lagi lahir, jangan lupa mencari nama yang islami dan memiliki arti baik. Di video ini kita akan membahas nama bayi perempuan islami yang berawalan huruf A, beserta contoh rangkaian dan artinya. Ada juga beberapa info menarik seperti tokoh, bahasa dan variasi penulisan. Bunda penasaran nama mana saja yang berada di top 5, tonton video ini sampai selesai. Asyalina Asyalina Miftahul Kurat yang artinya pemandu manis yang memberi kebahagiaan. Afika Afika Kurah Syahira dengan arti gadis terhormat yang dermawan dan memberi kebahagiaan. Azza Azza Konita Nadia yang berarti gadis alim tersayang yang lemah lembut. Adara Adara Zuhra Syakila dengan arti perempuan cantik yang terhormat dan cemerlang. Ansara Ansara Kurota Uliya yang berarti penolong agung yang memberi kebahagiaan. Jika ditilik dari asal-usulnya, nama Ansara diturunkan dari kata Ansar. Dimana dalam agama islam, kaum Ansar adalah penduduk Madinah yang membantu Nabi Muhammad SAW dan juga pengikutnya yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Akila Akila Zarin Jelita yang artinya gadis cerdas yang berharga dan cantik. Alifah Alifah Hafizah Dalvina yang artinya pelindung yang ramah dan bermanfaat seperti pohon salam. Alia Alia Salsabila Latisha yang artinya gadis mulia yang selalu bahagia dan menyejukkan seperti mata air surga. Alifah Alifah ismi kamirah yang maknanya gadis setia yang namanya baik dan seindah cahaya bulan. Al-Khalifi Al-Khalifi Fakira Aufah dengan arti pemimpin yang berjaya dan setia. Nama Al-Khalifi dalam bahasa Arab diturunkan dari kata Kalifah yang artinya adalah pemimpin, penerus atau penguasa. Aisyah Aisyah Lili Hanah yang artinya gadis feminin secantik bunga lili yang selalu diberkahi. Adel Adel Balkis Faizah dengan makna ratu sabah yang terhormat dan meraih kesuksesan. Azra Azra Faizah Najwa yang maknanya gadis sukses yang pandai menjaga rahasia. Alia Alia Maisa Basita yang artinya gadis mulia yang bijaksana dan rezekinya selalu dilapangkan. Aini Aini Farida Elmeira yang artinya gadis unik secantik bunga di musim semi yang rela berkorban. Dalam bahasa Arab, nama Aini diturunkan dari kata Aini yang artinya adalah musim semi atau bunga. Suka dengan rangkaian namanya? Jangan lupa like videonya. Afnan Afnan Saqifah Deswita dengan makna gadis terampil yang selalu tumbuh maju dan lahir di bulan Desember. Abid Abid Mawadah Utnaisah yang artinya penyembah Allah yang berteman baik dan penuh kasih sayang. Alula Alula Mihrima Iza dengan arti gadis berkuasa yang seindah musim semi dan menyinari sekitarnya sepanjang waktu. Aida Aida Zikra Naswa dengan arti gadis gembira yang ingatannya kuat dan suka menolong. Amara Amara Zulaika Rasha yang artinya gadis cantik yang tinggi dan diharapkan selalu berumur panjang. Nama Amara dalam bahasa Arab merupakan bentuk feminin dari kata Amar. Kata tersebut disebutkan beberapa kali di Al-Quran, salah satunya dalam surah Ashwara ayat 18. Almira Almira Kofifah Halwa dengan arti gadis manis yang gesit dan rela berkorban. Adel Adel Naila Lutfiah dengan arti gadis terhormat yang berprestasi dan lemah lembut. Atika Atika Maisha Kusna yang maknanya gadis terbaik yang dermawan dan bijaksana. Alifah Alifah Tiana Hafsah dengan makna singa betina yang terhormat dan penuh kasih. Azhar Azhar Auliyah Hamidah dengan arti sahabat terpuji yang menyinari sekitarnya. Dalam bahasa Arab, Azhar memiliki arti bersinar atau bercahaya. Al-Azhar sendiri merupakan nama sebuah pusat utama pendidikan sastra Arab dan universitas pemberi gelar tertua kedua di dunia. Aira Aira Bilkis Akhtar dengan makna ratu sahabat yang dilipahi berkah seluas galaksi. Almaira Almaira Sabina Kartika yang artinya gadis beruntung yang seindah bunga dan bersinar layaknya bintang. Askiya Askiya Nazila Rafika yang berarti sahabat akrab yang cantik dan cerdas. Ashifa Ashifa Fahira Kinan dengan makna penyembuh berbakti yang berkualitas baik. Anissa Anissa Sabitala Ras yang artinya wanita ramah yang harmonis dan tak tergoyahkan. Di dalam Al-Quran, Anissa merupakan nama surah keempat yang memiliki 176 ayat. Salah satu keutamaan membaca surat Anissa adalah sebagai doa agar umat muslim terhindar dari segala kejahatan dan kezaliman. Kita masuk ke top 25 nih bunda. Ketemu nama yang bunda suka? Tulis di kolom komentar. Aynun Aynun Samara Kurah yang artinya teman baik bermata indah yang memberi kebahagiaan. Arshila Arshila Diyah Aza dengan arti pengsawan utusan Tuhan yang luar biasa. Almahira Almahira Unaissa Sabrina yang artinya teman baik seindah mawar yang selalu beruntung. Akhtar Akhtar Tania Nurhaliza dengan arti cahaya murni yang terhormat dan seindah bintang. Abyan Abyan Kofifah Faizah yang artinya gadis tercinta yang ucapannya fasih dan meraih kesuksesan. Nama Abyan dalam agama Islam dapat ditemukan beberapa kali di Al-Quran. Salah satunya surat Az-Zuhruf ayat 63. Artinya adalah lebih fasih atau lebih jelas. Atzkiyah Atzkiyah Saniyah Salma dengan arti gadis cerdas yang sempurna dan cemerlang. Ayesha Ayesha Robbani Isnaini dengan arti anak kedua yang menjadi penguasa dengan hidup baik. Alika Alika Fina Fadilah dengan arti gadis paling cantik yang dermawan dan mengerti orang lain. Almira Almira Kiara Haura dengan makna ratu secantik beda dari surga yang rela berkorban. Ataya Ataya Naira Zerina dengan arti hadiah berharga yang menyinari sekitarnya. Nama Ataya dalam bahasa Arab memiliki arti hadiah atau pemberian. Variasi penulisan lain untuk nama ini adalah Ataya 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 Atayah atau Atayah. Alea Alea Kumaira Balkis dengan arti ratu mulia yang berpimpi kemerahan. Adiba Adiba Kayana Guzelim yang artinya gadis cantik dan murni yang karakternya baik. Arshi Arshi Kinarah Farma dengan arti pelindung bijaksana yang menjadi tumpuan harapan. Amira 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 Iman Onaisa yang artinya gadis pengsawan yang berteman baik dan yakin pada Allah. Azizah Azizah Miftah Tazkiyah dengan arti pemandu mulia yang murni. Dalam bahasa Arab nama Azizah berasal dari akar kata Ain Zed Zed yang banyak ditemukan di dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surah Yusuf ayat 88 yang digunakan untuk menyebutkan seseorang yang hebat dan terhormat. Masuk ke sepuluh besar nih bunda. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel Ruang Bunda supaya gak ketinggalan beragam info nama dan parenting. Afifah Afifah Tania Fitra yang artinya gadis terhormat yang suci dan berbudiluhur. Adelia Adelia Robbani Latifah yang bermakna penguasa terhormat yang lembut hatinya. Aira Aira Gazala Hasana yang artinya gadis indah yang dilimpahi berkah dan lahir setelah matahari terbit. Anissa Anissa Mumtazah Faiza dengan arti wanita ramah yang istimewa dan meraih kejayaan. Akilah Akilah Ramadhani Cinta dengan makna gadis pijaksana yang disukai dan lahir di bulan puasa. Kita masuk ke top 5 nih bunda. Kira-kira siapa yang berada di posisi nomor 1? Di posisi nomor 5 ada Alia. Contohnya Alia Katronada Jinan dengan arti gadis surgawi yang mulia dan selemput atasan embun. Di dalam Al-Quran, nama Alia merupakan bentuk feminin dari nama Ali yang memiliki arti mulia, tinggi, atau agung. Nama ini disebutkan beberapa kali di Al-Quran, salah satunya surah Al-Haqqah ayat 22. Di posisi nomor 4 ada Arsyah. Contohnya Arsyah ilmi khairunisa yang artinya gadis baik yang bijaksana dan menyejukkan seperti udara. Arsyah dalam bahasa Arab merupakan bentuk penulisan lain untuk nama Arsyah yang memiliki arti singgah sana, istana, atau tahta tertinggi. Di posisi nomor 3 ada Aisyah. Contohnya Aisyah Zubaidah Sabrina dengan makna gadis terbaik yang feminin dan seindah bunga mawar. Dalam agama Islam, Aisyah merupakan nama istri Nabi Muhammad SAW dan juga putri dari sahabat Rasul Abu Bakar AS. Di posisi nomor 2 ada Az-Zahra. Contohnya Az-Zahra Hanum Dinara yang artinya perempuan bangsawan yang cantik dan berharga. Nama Az-Zahra menjadi cukup populer di kalangan umat muslim karena disandang oleh anak perempuan Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra. Kira-kira nama mana yang berada di posisi nomor 1? Di posisi nomor 1 ada Auliyah. Contohnya Auliyah Yusrina Baniyah dengan arti sahabat keturunan kaya raya. Kata Auliyah merupakan bentuk jamak dari wali. Biasanya kata tersebut digunakan untuk merujuk orang-orang Islam yang memiliki keimanan dan ketakwaan tinggi kepada Allah SWT. Itulah tadi 55 nama bayi perempuan Islami yang berawalan huruf A. Kalau bunda mencari nama perempuan Islami yang berawalan huruf B, klik di kiri atas untuk nonton video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video selanjutnya.